Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman langsung saja ya nggak pakai lama di depan bisa kalian perhatikan ada perangkat Xiaomi ya untuk tipenya Redmi Note 8 dengan codename Gingko untuk perangkat ini sudah saya modif sedemikian rupa yang pasti ya sudah dimotif coba saya cek kita cek bersamalah ya Xiaomi Redmi Note 8 deh sebentar saya fokuskan ya ini ya Redmi Redmi Note 8 ini sudah menggunakan Android 11 ya Android 11 lalu untuk sistem sebentar sistem melanjutan di sini juga untuk opsi pengembang sudah off ya sudah mati ini saya gunakan custom room pixel experience room yang sudah saya cari beberapa hari ya room yang bener-bener cocok untuk perangkat ini ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk pengembang pixel experience yang cocok untuk Xiaomi Redmi Note 8 ini ya udah bener-bener mantap jos yang pasti ini bisa dipakai untuk anti pendeteksian server manapun ya tergantung kebutuhan eh terlalu terang ya teman-teman lah Pak saya sedihkan Oke sudah untuk tampilan custom room bisa dibilang kurang lebih seperti ini ya standar yang pasti ya kelebihan dari custom room itu ringan ringan ya dan Kak saya kalau mau cari custom room itu yang pasti harus bener-bener sesuai pas dan minim dari bug karena untuk custom room itu yang pasti kebanyakan ya kebanyakan itu pasti ada bugnya memang kelebihannya sangat ringan beda jauh dengan room original ya atau stock room ataupun build room jadi beda ini sangat mantap seperti itu Oke sekarang seperti biasa saya mau mencoba tester ya untuk penggunaan Vick GPS saya zoom dahulu ya biar jelas Oke bisa kalian perhatikan disini ada beberapa aplikasi di atas seperti biasa untuk pengecekan ya ini sudah menggunakan koneksi internet ya saya coba mulai dari dari awal mulai dari aplikasi rootbeer rootbeer sample aplikasi ini bisa kalian unduh di playstore oke ini hasil dari custom room kalian perhatikan ya oke fix hijau semua not root bersih lalu untuk dari urutannya smelly checker disini juga warna merah ya merah hijau tidak bisa dijadikan patokan ya semua aplikasi yang ada disini peneteksi yang tidak bisa dijadikan patokan yang pasti kita cobanya itu dari penggunaan Vick GPS dan beberapa aplikasi perbankan kalau ini yang pasti sudah saya tes semua ya beberapa aplikasi yang dibutuhkan lanjut smelly detector oke saya scan scan lagi kita lihat hasilnya smelly patcher not install disini sudah saya modif semuanya lalu lanjut operai detector ini bisa kalian unduh di playstore ya operai root detector nama aplikasinya oke kita lihat hasilnya ya device healthy ya ini perangkat ini sudah sehat jasmani dan rohani ya seperti itu oke scroll ke bawah oke ya hijau semua lancar lalu detector kita cek oke untuk mock location ini no detected dan mock location aktif no detected ya seperti itu lanjut sekarang kita cek di native root checker lah hasilnya fix hijau semua tidak ada yang merah lalu root verifier ya ini hanya sebatas pengecekan saja karena sebelumnya sudah jelas node disini saya tidak menggunakan root magic tidak saya juga tidak mengaktifkan opsi pengembang ya tidak hanya menggunakan PWRP dan custom room yang pasti juga ya smelly patcher yang ditanam dalam room ini tidak bisa dideteksi ini detektornya ada dua ya oke 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 langsung saja ya disini poin yang paling penting teman-teman kalian perhatikan sekali ya poin yang paling penting sangat penting sekali bisa kalian perhatikan saya coba cek google map ya google map ya bawaannya ini saya berada di mana oke ya bisa kalian perhatikan ya di Surabaya ya wilayah Surabaya ini titik biru ada disini wilayah Surabaya oke saya langsung home saya gunakan fake GPS bunny report oke oke saya coba untuk nitik ya kali ini saya coba nitik ya agak jauh lah beda negara saja biar enak sebetulnya saya mau mencoba lihat keadaan Ukraina bagaimana cuman kok saya bingung ya disini ajalah ya kita lihat keadaan Rusia dahulu ya mungkin next berikutnya kita lihat keadaan Ukraina menggunakan perangkat lain gitu aja oke susah nyarinya karena gini ini pengaruh di internet ya teman-teman jadi kalau internetnya pencet bang itu terbuka semua istilahnya itu lebih jelas tampilannya okelah nggak papalah terserah lah yang pasti taruh dimana yang pasti ini di wilayah Rusia Oke taruh sini aja oke ya langsung saya klik play kalian lihat titik biru ada notif di atas notifikasi berjalan ya langsung saya home saya buka di Google Google Maps langsung pindah coba saya lihat nosret oke ini berada dimana coba saya perkecil lagi oke ya teman-temannya itu kelihatannya di Rusia ya saya perkecil ya udah jelas ya dan ini yang perlu kita cek bareng-bareng ya kita lihat bersama posisi berapa lama kembalinya GPS kita apabila fake GPS nya di non-aktifkan atau dimatikan ya saya home jangan skip video ini teman-teman oke ya saya stop saya pindah oke mapnya mana oke langsung hilang teman-teman titiknya titiknya langsung hilang lah udah pindah di Surabaya ya oke jadi seperti itu teman-temannya jadi kalau dihitung ya kisaran sekitar 2 detik ya jadi kalau fake nya di off kan itu kembalinya itu bisa dibilang sekitaran 2 detik dan ini sudah saya uji coba saya kali-kali berhari-hari cari room yang cocok untuk perangkat ini ini perangkat pesanan teman-teman lah bukan perangkat saya ini pesanan sudah dibayar dan kirim ke wilayah Madura seperti itu Xiaomi Redmi Note 8 mungkin yang lihat nanti bisa saya tahu ya perangkatnya seperti ini ini perangkatnya seperti itu oke sekian terima kasih banyak jangan lupa buat kalian semua untuk subscribe like dan mengaktifkan lonceng ya apabila kalian ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar atau kalian bisa capri langsung chat via telegram fiazid hybrid ya via telegram oke sekian terima kasih banyak jangan lupa subscribe-nya ya jangan lupa subscribe-nya dan mengaktifkan lonceng oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you selamat menikmati terima kasih